Kalian berdua cocok ya? Kalian berdua cocok? Masuk bareng itu! Cocok memang, cuman tergantung ada Tapi disini ada kabar buruk ya guys Jadi Anya Giraldin yang mungkin ya buruk atau baik Gue juga gak tau yang jelas dia sekarang udah putus sama Ovi Rangkuti gitu ya guys Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Di Ngobrol Youtube Channel Channel yang membahas tentang seputaran Youtube dan Youtuber Bagi teman-teman semua yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu teman-teman Thank you banget bagi kalian semua yang udah mau subscribe ke channel gue Langsung saja guys, di kesempatan kali ini Gue bakalan mereview seberapa besar sih gaji Anya Giraldin dari Youtube gitu ya guys Anya Giraldin ini sebenernya bukan dikenal sebagai Youtuber ya guys Tapi dia lebih dikenal sebagai Selegram guys Karena dia adalah salah satu Selegram paling populer di Indonesia gitu ya guys ya Tapi disini dia juga punya channel Youtube yang namanya Sama ya guys, Anya Giraldin Sekarang sudah mencapai 600 ribu subscriber lebih Dan disini tapi dia jarang upload video gitu ya guys Dia jadi upload videonya itu terakhir yaitu 3 bulan yang lalu gitu ya guys Jadi memang dia tidak terlalu fokus di Youtube Tapi fokusnya dia itu di endorse kemudian di Instagram Endorse Instagram kayak gitu-gitulah Seperti itu gitu ya guys Jadi disini kita pengen tau aja guys Seberapa besar sih gajinya dari Youtube gitu ya guys Sekarang karena subscribernya udah lumayan banyak banget Tapi disini ada kabar buruk ya guys Jadi Anya Giraldin yang mungkin ya buruk atau baik Gue juga gak tau Yang jelas dia sekarang udah putus sama Ovi Rangkuti gitu ya guys Dan disini di berita-berita itu banyak sekali Karena dia kan baru deket sama Rizky Fabian Ngerjain project bareng dan lain-lain seperti itu ya guys Sering jalan bareng Tapi sebenernya sih bukan Rizky Fabian ya guys Di berita ini diberitakan bahwa Sebenernya Anya Giraldin itu ngaku Kalau dia udah putus Tapi bukan karena Rizky Fabian Karena masalahnya itu sebenernya udah lama banget Udah dari lama lah ada masalah seperti itu Cuman Bertepatan dengan kedekatannya dengan Rizky Fabian Kemudian dia putus kayak gitu ya guys Oke langsung saja kita Ke socialb.com guys Kita disini akan menghitung Seberapa besar gajinya gitu ya guys Disini dia sudah mengupload 45 video ya guys Kemudian total penontonnya 38 juta sekian Gridnya B Dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan 38.000 subscriber Dan 1.913.000 penonton Dari penonton sekian dia bisa menghasilkan 478 USD sampai 7.700 USD Jadi langsung saja guys Kita hitung caranya adalah 478 Dikalikan 2 dulu guys Dikalikan 2 berarti 956 USD Kita kalikan dolar ke rupiah Untuk saat ini itu sekitar 14.500 Dan hasilnya adalah 13.862.000 Udah lumayan banget ya guys Karena dia tidak pernah mengupload video lah guys Video terakhirnya itu seperti yang tadi 3 bulan terakhir ya guys 3 bulan yang lalu loh guys Video terakhirnya Dan disini dia bisa menghasilkan Sekitar 13 jutaan lebih Dalam waktu 1 bulan dari Youtubenya gitu ya guys Emang di Youtube kayak gitu ya guys Selama masih ada view-nya Masih jalan terus view-nya Tetap kita dapat uang Walaupun kita tidak pernah upload Seperti itu guys Oke Seperti itu dulu guys Video info dari gue kali ini Thank you very much for watching Jangan lupa like, comment, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.